Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sabihi ajma'in amma badur Saya pribadi bahagia Ketika membaca tulisan terbaru dari Kiyaya Haji Imaduddin Ini adalah tulisan yang sangat mendamaikan Sangat mendinginkan Dan sekaligus Kiyaya Haji Imaduddin Menyampaikan batasan tertinggi Dari apa yang dia upayakan Atau puncak pencapaian dari apa yang dia inginkan Ceritanya ketika Kiyaya Fuad atau Gus Fuad itu Mungkin mengompori dengan kompor yang paling panas Yaitu sudah sebaiknya Bani Alwi ini Habib-Habib ini dilaporkan ke polisi Karena mereka berbohong dengan nasabnya Kalau memang terbukti Berbohong artinya terbukti bukan keturunan Nabi Artinya Gus Fuad ini Ya saya kira supporter yang bagus Tidak mau ada pertikaian panjang-panjang Langsung saja deh Maksudnya kan begitu Bawa ke polisi saja Atau bawa ke pengadilan Maka ternyata Kiyaya Haji Imaduddin itu Tanggapannya di luar Yang mungkin banyak orang pikirkan Kalau saya sepakat dengan tanggapan Kiyaya Imaduddin Bahwa Apa yang coba dia sampaikan Apa yang coba dia ketengahkan Kepada publik Bukan sesuatu yang endingnya Atau intihaknya itu kepada pengadilan Artinya tidak berkenaan dengan hukum menghukum Tidak berkenaan dengan pidana atau perdata Akan tetapi Puncak dari penelitian ini Hanya bermuara kepada dua hal saja Kalau tidak menemukan itifak Atau mutafak alaih Baik finnafi atau fil isbat Itifak sama-sama mereka bukan zuriyah nabi Atau itifak mereka adalah zuriyah nabi Atau mungkin adalah sebaliknya Yaitu muhtalaf Muhtalaf pun Ya muhtalaf kalau mereka zuriyah nabi Muhtalaf kalau mereka bukan zuriyah nabi Saya melihat tulisan Kiyaya Imaduddin ini Sudah sangat bagus Sudah disitu keluar kalimat-kalimat Bahwasannya kedua belah pihak Sama-sama punya dalil Ini sudah sikap seorang ulama Artinya Jangan dibayangkan Kiyaya Imaduddin itu Adalah orang yang membenci Habib Ingin menghancurkan mereka atau apa Tetapi murni hanya mengemban amanah keilmuan Membongkar kitab Membongkar dalil-dalil Sebetulnya sampai disini sudah selesai Tetapi Karena ini Tulisannya masih ada kelanjutannya Maka mari kita simak Poin berikutnya Di bagian ini Kiyaya Haji Imaduddin Mencoba membawakan Satu fakta ilmiah Bahwasannya ada Sebuah pendapat yang berbenturan langsung Tetapi tidak pernah dibawa kepada Kodi Artinya tidak pernah ditetapkan Mana yang benar Berdasarkan hasil pengadilan Atau tidak pernah diperkarakan Yaitu tentang Apakah zuriyah Nabi itu Boleh menerima zakat Atau tidak Artinya zuriyah Nabi disini Spesifik kepada Bani Abdul Muttalib Nah Sebetulnya kalau masalah ini Bukan hanya Di antar madhab Yang berbeda Dalam madhab syafi'i saja Itu ada Yang berpendapat Bahwasannya Setelah Mereka tidak mendapatkan Jatah Humusul humus Humusul humus itu Seperlima dari seperlima Dari harta rampasan perang Dan sebagainya Maka mereka sudah Boleh mendapatkan zakat Artinya Mereka dulu tidak boleh Mendapatkan zakat Karena ada jatah yang lain Yaitu Humusul humus Humusul humus itu Seperlima dari seperlima Berarti Satu per dua puluh lima Kalau humus itu kan Kalau seratus Berarti dua puluh Nah Dua puluh diambil lagi Seperlima Berarti empat Nah Jadi kalau ada Harta rampasan perang Seratus Ambil seperlima Dua puluh Lalu dua puluh itu Diambil lagi Seperlima Yaitu empat Dibagikan kepada Zuriah Rasulullah Zaman dulu begitu Nah ada ulama yang berpendapat Itu masih dalam madhab syafi'i Ada dua wajhun Ada dua pendapat Walaupun yang muktamad Atau yang dianggap sebagai pendapatan Tadahab Habib itu tidak boleh Menerima zakat Tetapi Kalaupun ada yang Habib menerima zakat pun Masih ada penjelasan hukumnya Dan Karena ini berkaitan dengan nasab Lalu berkaitan dengan Keuntungan komoditi Artinya keuntungan itu Mendapatkan komoditi lah Biasanya berkaitan dengan hukum itu Hukum pidana Atau hukum perdata Atau Sengketa di pengadilan itu Kalau sudah berkaitan dengan harta Artinya mereka Mendapatkan Atau Memperoleh Apa yang tidak seharusnya Mereka peroleh Ternyata Dari dulu Hal-hal yang semestinya Mungkin Kalau kita logikakan Masuk untuk dibawa ke pengadilan Ternyata tidak Ada dua madhab besar Yang beriringan Berjalan Sama-sama memegang pendapatnya Dan tidak berakhir Kepada Pengadilan Maksud dari Kiai Haji Imaduddin ini adalah Bahwasannya tidak mesti Kalau sudah kita Mengatakan itu Berbeda pendapat Tidak mesti harus Difonis Mana yang benar Mana yang salah Tidak mesti harus Ditempuh langkah Dibawa kepada Pengadilan Untuk difonis Atau disidangkan Nah Sebetulnya kalau sudah Ditarik kepada ranah Dengan mencontohkan Perbedaan begini Ya kita harus Legowo Kamu percaya kepada Kiai Imaduddin Atau kamu percaya kepada Robito Alawia Kepada Habib Hanif Dan sebagainya Itu sudah pilihan saja Sudah tidak perlu Ngotot-ngototan Karena oleh Kiai Imaduddin sendiri Oleh orang yang Menghembuskan ini sendiri Sudah ditarik Kepada ranah Iktilaf Kalau memang Tidak bisa itifak Dan Iktilaf yang Dicontohkan disini Adalah Iktilaf yang Sudah saling Bertentangan tajam Satunya tidak boleh Satunya boleh Dan ternyata Itu bisa berjalan Dengan damai Kira-kira begitu ya Tetapi ada Bagian akhir Yang saya kira ini Masih menyisakan problema Dan Saya tidak yakin Dari pihak Habib itu Akan diam Dengan bagian terakhir ini Kalau kita perhatikan Ini bagian penutupnya ya Ya walaupun bukan Kalimat penutup Tapi ini inti terakhirnya Di bagian ini Kiai Haji Imaduddin Sama sekali tidak Meralat Apa yang dia sampaikan Dia tetap konsisten Kepada apa yang Dia ucapkan pertama kali Yaitu Anda baca di Peragraf terakhirnya Bahwasannya Sebelum tahun 895 Artinya sebelum Abad ke-9 Hijriah Itu tidak dapat Dibuktikan Artinya apa yang Tidak dapat dibuktikan Bahwa Obaidillah adalah Putra Ahmad Al-Muhajir Artinya Keabsahan Nasa mereka Tidak dapat Dibuktikan Ini adalah Kesimpulan oleh Kiai Haji Imaduddin Setelah melalui Perdebatan panjang Via tulisan Sudah membongkar Berbagai kitab Sudah membaca Hujah dari lawan-lawannya Ternyata Kiai Haji Imaduddin Tidak menerima Penjelasan mereka Dan tetap Kepada kesimpulannya Bahwa memang Tidak bisa dibuktikan Kalau saya memahami Mungkin maksud Tidak bisa dibuktikan Adalah Versi pembuktian Harus tertulis Di kitab Di abad 5 Atau abad 6 Atau abad 7 Atau sebelum itu Sementara Yang terlihat Di sini Malah Ya Kalaupun melepas Dari polemiknya Ya paling tua Itu abad 8 Yaitu Al-Jundi Atau Al-Janadi Kalau mau ditarik Kepada yang abad kelima Abnaul Imam Karya Ibnu Toba-Toba Itu sebetulnya Belum selesai Perdebatannya Belum tampak Manuskripnya Tetapi ini sudah Disimpulkan oleh Kiai Haji Imaduddin Bahwa memang Sudah tidak bisa dibuktikan Ketika Kiai Haji Imaduddin Mempertegas Bahwasannya Baru muncul Di abad ke-9 Yaitu pada tahun 895 Berarti Abdullah yang dimaksud Dalam kitab Al-Jundi itu Bukan Abdullah Yang obaidillah Bukan Abdullah Yang merupakan Leluhur Dari Bani Alawi Dan Ibnu Toba-Toba Yang dalam kitabnya Abnaul Imam Ada tulisan Abdullah Salah satu dari Putra Ahmad Al-Muhajir Ya Tentu mungkin Meragukan kitabnya Atau Mungkin juga Mengatakan itu Bukan Abdullah Yang sama Itu kesimpulan Terakhirnya Tetapi Kalau kita baca Di kalimat sebelumnya Itu mengatakan bahwa Tidak bisa dikatakan Lalu Bani Alawi Itu berbohong Karena mereka Punya dalil sendiri Artinya Diapresiasi Mereka berdalil Begini Berdalil begitu Walaupun pada akhirnya Versi Kiai Haji Ima Duddin Itu tidak terbukti Kalau saya Memberi jalan tengah Maksudnya Tidak terbukti Adalah Tidak ada Di dalam kitab Abad kelima Abad ke enam Atau abad ke tujuh Apalagi abad ke empat Nah kira-kira begitu ya Jadi kamu Catat Maksud tidak terbukti Itu apa Bukan secara Meyakinkan Tidak terbukti Tetapi Pembuktian Jalur penelusuran Di dalam kitab Sebetulnya Saya masih mau Membahas satu tema Tentang Bagaimana Cara membuktikan Nasab itu Tetapi Kalau sudah disimpulkan Terbukti Yang dimaksud adalah Ada di dalam kitab Selama kitabnya Tidak ketemu Ya sudah Tidak terbukti Selesai Ya semoga ini Bisa difahami Semua pihak Sehingga kita Kembali kepada Keadaan yang Wajar-wajar saja Allahumma dinah Desa-desa